Suka tidak sukanya seorang murid terhadap sebuah pelajaran Itu bisa jadi tergantung kuat pada sosok guru ustad yang ngajar Naho itu bisa jadi momok untuk para murid para santri Tapi begitu yang ngajar itu ceria aktif komunikatif Menjelaskannya juga tidak libet Mudah sekali Itu kan nanti rindu malah justru Kapan ya pelajaran aku lagi ya Matematika Matematika itu kan Malah mikir ya matematika itu Ngesin matematika itu Ngapalkan rumus lah Ada X kali Y kali A Kali painah, kali melonggo, kali nanggul Tapi begitu yang ngajar itu Menjelaskannya itu Asik kan komunikatif keliling Ditepuk pundaknya Eh bro Gampang ini kubus ini Kubus itu lihat tuh Kan ada Kan tinggal di Kalikan aja nih Kalau 6 dah ya 6 kali 6 kali 6 dah Gampang kan Gitu aja udah Sisi kali 3 Gitu ya Pak ya Iya Coba aja bayangan tuh Jeding Yang kotak tuh Punya PDAM gitu Kalau mau ngitung Caranya tinggal dilihat aja Itu berapa meter Nanti ketahuan Berapa liter tuh isinya Kalau mau kamu prank Orang saat desa Kamu isi oli Tinggal kamu beli Sekian liter Asik kan Seneng kan Walaupun ya Nanti di akhir ya Tapi ya jangan Jeding milik PDAM Kamu isi oli Gitu Ini gitu Dan bisa jadi Pelajaran yang sebenarnya Mudah sederhana Tapi karena guru Saatnya yang ngajar itu Wah Masuk itu Tegang Assalamualaikum Warahmatullahi Duduk aja udah Terus Nggak ada Tanya Kabar Nggak ada Ngapasin juga Monoton Tidak ada sekedar Apa ya Gimana aja Nanti kan Akhirnya kan Nggak asik banget sih Padahal cuma Pelajaran Imla 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 kan dikta aja kan Ya semuanya tulis Al-Quranu Imla kan sederhana kan Gitu Cuma karena Nah itu tadi Aura Negatif dari si Ustadz Sigur kan Menjadikan murid itu Kapan ya selesainya ya Kapan ya selesainya ya Ini gitu Jadi sosok guru itu juga penting sekali Makanya kan Apa namanya At-Toriqoh Ahemmu Minal Madah Materi Materi itu tidak lebih penting dari Toriqoh Cara mengajar itu lebih penting dari materi Materinya Bagus Tapi cara menyampaikannya Nol Materi sederhana Tapi cara menyampaikannya Sip At-Toriqoh Ahemmu Minal Minal Madah Wal Ustadz Ahemmu Minal Toriqoh Tapi seperti apapun metode Yang digunakan Kalau Ustadznya itu udah Sosoknya itu sosok yang Killer Waruhul Ustadz Ahemmu Min Al-Ustadz Di nafsi Ruhnya Ustadz itu lebih penting lagi Daripada Ustadz itu sendiri Kadang ada Ustadz itu cuma ninggal Pecinya aja Di meja gini Udah Ustadznya izin pergi Tapi santrinya ya sampai Setengah tujuh gak Ubah dari halaku Walaupun Ustadznya gak ada Ada yang seperti itu Cuma dikasih tugas apa Ya masuk Gimana biasa Rantum kan calon para asatid Calon para pengampu halaku Al-Quran Maka Ruhnya itu harus dihidupkan Ruhnya itu harus dihidupkan Kalau sudah ada imbauan Selama bulan Ramadan Supaya menunjang Meroja'ah itu Nanti jam 3 Sengah 4 Dibangunkan Untuk Meroja'ah Untuk baca Quran Itu dilazimin Solat fardunya Salat sunnahnya Dan lain sebagainya Nah itu diantara hal-hal yang dapat Menghidupkan ruh kita Sebagai seorang muslim Lebih khusus Bagi para ustadz Para guru Karena santri Murid itu Lebih banyak meniru Apa yang kita lakukan Daripada mengamalkan Apa yang kita Ucapkan Santri atau murid itu Lebih banyak meniru Apa yang kita lakukan Daripada apa yang kita Ucapkan Terima kasih